Selamat datang di Atok TV Channel. Semoga warga Youtube semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan reseki dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sabah Sarawak mau pisah dari Malaysia disebabkan hal ini. Bergabungnya Sarawak dan Sabah ke Malaysia pada tanggal 16 September tahun 1963 berdasarkan rekomendasi pemerintah Inggris. Sebagai penguasa dari negara-negara persemakmuran Inggris Raya, maka Singapura, Sabah, dan Sarawak disetuju untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, agar Federasi Malaysia dapat dibentuk. Sebenarnya Sabah sama Sarawak itu wilayah jajahan Inggris yang berbeda. Wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Semenanjung Malaysia. Itu sebenarnya wilayah jajahan yang terpisah dari Sabah dan Sarawak. Semenanjung Malaya merdeka tahun 1957. Kemudian menyusul tahun 1963 Sabah dan Sarawak itu baru merdeka. Mereka ditawari oleh Malaya untuk bergabung menjadi negara yang bernama Malaysia. Tetapi mereka memberikan syarat supaya bisa bergabung. Yaitu, dengan memberikan izin untuk mengatur wilayahnya setingkat negara, tetapi tidak bertentangan dengan pemerintahan pusat. Logat bahasa Sabah dan Sarawak juga berbeda dengan di Semenanjung. Sabah-Sarawak merasa dibohongi oleh Semenanjung. Pembangunan di Sabah dan Sarawak selalu berbeda dengan jatah yang ada di Semenanjung. Sementara hasil dari Sabah dan Sarawak dibawa ke Semenanjung. Hal ini membuat mereka berontak dan kurang pro dengan Semenanjung. Selain itu ada juga isu agama dan suku atau kaum. Berikut video suara hati rakyat Sabah dan Sarawak. Sebelum kita tonton videonya jangan lupa subscribe channel ini aktifkan lonceng notifikasinya biar bisa dapat mengetahui video baru dari kami. Dan berikut antara kenyataan dibuat Tun Dr. Mahathir yang melabelkan rakyat Sabah dan Sarawak sebagai pemalas. Saya dapati bahawa mentaliti awal di Sarawak dan Sabah is to see the easy way out. Nak cari jalan mudah. Apa dia jalan mudah tebang pokok. Lama-lama botak habis semua. Terlalu ramai daripada pentadbir. Beliau berkata demikian pada satu forum di Yayasan Kepimpinan Perdana dua hari lalu. Tun Dr. Mahathir cuba memberi alasan mengapa pembangunan Sabah dan Sarawak ketinggalan berbanding negeri di Semenanjung ketika beliau adalah Perdana Menteri. Katanya salah satu punca adalah kerana rakyat Sabah dan Sarawak pemalas dan mempunyai mentaliti rendah dengan memilih jalan mudah untuk berjaya. Saya cuma ingin mengajukan pertanyaan kepada kerajaan Malaysia sama ada Sabah ini masih relevan ke kepada kerajaan Malaysia. Kita mau tanya kenapa asal-usul Sabah kita selalu dinafikan. Tapi hasil kekayaan Sabah selalu diambil dibawa ke sini untuk membangunkan persentuan Malaysia. Tapi Sabah tetap miskin dan mundur dibiarkan dan keselamatan Sabah selalu diperolok-olokkan, dipersendahkan. Jadi kita mau tanya kerajaan Malaysia adakah Sabah ini masih penting, masih relevan untuk berada dalam Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Tuan Speaker, buat kali ketiga, Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan suluk. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan kerajaan persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mahu membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dipahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara. Bukan soal soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabahkah kamu tak peduli? Sebab ini suruh dia tuntut Sabah sejak, bukan negeri-negeri lain. Hutan pun soal rakyat, soal negara, ya? Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar, Bani? Sabah dulu. Hantar ini dibuat bagi maksud menggalakkan kegagaman undang-undang. Jangan sampai Sabah nanti pula tergadai baru kamu bergerak. Tuan Speaker, mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ini? Mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ini? Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sayang. Kalau kita lihat, Territory No. 1, Federation of Malaya. Territory No. 2, Sarawak. Territory No. 3, Sabah. Territory No. 1 itu sama juga, States of Malaya. Borneo States. Bukan States of Borneo, dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1, bukan yang 13 states. Jadi, 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Melayah, 1 wilayah Sarawak, 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain, kau punya jurisdiction lain. So, the territories of each of the states mentioned in clause 2. Are the territories comprised there in immediately before Malaysia day in? Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970. Sebelum perubahan pada 1976. Ini gambar Malaysia. Now, apabila mereka tukar Artikel 1-2 di dalam Federal Constitution, ini terjadi. Tadi ada 3 wilayah, bukan? States of Malaya, Borneo States, ada 3. Dengan pindahan Sikl 1-2 Federal Constitution pada 1976, dia jadi satu wilayah. Wilayah Melayah. So, the whole of Malaysia now menjadi wilayah Melayah. Malaya Territory. Jadi, bila dia jadi wilayah Melayah, arti dia kau punya pelantar benua itu. Semua termasuk di bawah Melayah. Begitu badulah rampas nih, dia. So, the states of the federation shall be Johor apa semua termasuk Sabah dan Sarawak. So, kita diturunkan pangkat daripada satu negara kepada satu negeri di dalam Melayah. Coba pikir, pikir dengan waras. Macam mana diorang masukkan kita di dalam wilayah Melayah? Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sain. Tidak boleh bukan? Tahun 76, kenapa boleh tembus? Pasal Tun Mustafa sudah dijatuhkan. Senang hati kamu. Tuan Mustafa akan dijatuhkan. Supaya apa? Kita boleh dijadikan Melayah. Kita bukan memulai dari Indonesia. Kita memulai dari Melayah. Maksudnya juga sebenarnya orang tidak paham apa yang Melayah ini. Tidak boleh. AICC dengan Malaysia adalah dua waka yang ditandangkan. Tidak boleh dijatuhkan. Boleh dilanjutkan Bindam, Persebutuhan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Dan ini tidak boleh diubah. Dimasukkan di dalam perkembangan, perkembangan berlian diubah. Selama 50 tahun ini, 600 kali diubah. Tapi ini ada pernah berubah? Tidak pernah. Kenapa? Pasal pandemang tidak diubah. Kalau mau diubah ini, berarti kita kena panggil balik di Indonesia Bindam, Persebutuhan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, untuk tanda tangan ini semua. Dan dengan konfet ini, saya ingin menyerangkan di sini, Federation should be known in the United States by the United States. The States of the Federation should be known in the United States by the United States. Dan di dalam sini, di dalam perkembangan ini, kita jadi 13 states. Tapi sekiranya kita kaji balik, kita punya Malaysia Agreement, kita ada tiga Indonesia. Pasal ini adalah, The States of the Federation shall be the States of Melayu, berarti Johor, Ketak, Laksana, dan Semuadu. The States of Morium, that's new units. And Singapore, that's new units. mana-mana kita buat of the team? Ini adalah perkembangan Indonesia. Kalau ini diubah, tanpa pengetahuan sahabat, berarti dihubungan Indonesia. Jadi, apa istilah sekarang? Kita bukan mau pulau dari Indonesia. Kita mau pulau dari Melayu. Ini pasal kita bukan Melayu. Tak. Terima kasih. Terima kasih.